Yuk, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, halo semua. Kembali lagi bersama J Team Toys. Kali ini kita akan sharing tentang unboxing drone baru. Drone apakah ini? Oke, mari kita buka bersama-sama ya. Jadi, drone ini baru datang tadi malam. Belum kita buka ya. Oke, kita buka bersama-sama. Drone apakah ini? Kita lihat bersama-sama. Drone baru. Oke. Kita buka. Oke, jadi ini dia drone baru yaitu drone JJRC X9 Heron. Jadi, drone ini sudah brushless, kemudian sudah dual GPS, dan pastinya sudah ada stabilisernya. Wow, keren. Jadi, ini drone Toys yang terbaru, sekarang sudah ada stabilisernya atau gimbalnya di kamera. Jadi, seperti DJI Spark ya. Oke, kita lihat dulu boxnya. Oke, jadi ini bisa flight path planning, kemudian GPS pastinya ya. Kemudian remote-nya seperti ini. Bisa follow me mode, point of interest juga, atau circle mode. Wow, sangat keren. Jadi, yang pastinya hasil videonya ini stabil ya. Oke, mari kita buka bersama-sama. Apa saja istinya di dalamnya. Kita lihat bersama-sama. Oke, kita buka. Wow, luar biasa. Keren, 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 keren. Oke, jadi ini ada buku panduannya. Ya, ada buku panduannya. Kemudian selanjutnya, ini drone-nya. Oh, ini drone-nya mirip seperti Spark ya. Kemudian, untuk bodinya sendiri lumayan kokoh. Ya, nah ini. Percis seperti Spark. Wah, keren sekali. Percis seperti Spark. Mirip sekali seperti Spark ini, DJI Spark. Kemudian, ini juga sudah ada gimbalnya ya, keren. Duh, ini ada apa ini? Wah, ada sensornya ternyata ya di bawah, kan ya? Oke, wah, mantap. Kemudian, untuk baterainya sendiri, ini dia 11,4V ya. 1000 mAh. Jadi, untuk drone-drone sebelumnya, seperti MJXB 5W, MJXB 2W, dan lain sebagainya, itu rata-rata masih 7,4V. Dan sekarang ini 11,4V. Wow, keren. Mantap. Jadi, ini sudah ada stabilisernya, kan ya? Oke. Mantap. Ini juga motor baling-balingnya juga seperti DJI Spark. Coba kita lepas. Oh, ternyata ngelepasnya tidak seperti DJI Spark ya. Ngelepasnya ini harus sepertinya pakai kunci. Seperti kunci L ya. Oke. Kita taruh dulu. Kita letakkan dulu. Kemudian, ada apa saja? Yang pertama, remote control. Wah, remote controlnya ini lumayan ya. Jadi, lumayan lah. Remote controlnya. Nah, ini baru lagi nih. Apa ini? Oh, ternyata remote control ini sudah tidak pakai baterai lagi ya. Maksudnya tidak pakai baterai alkalin seperti ini lagi. Baterai AA. Yang sebelum-sebelumnya drone B5W maupun B2W dan lain sebagainya. Drone lainnya. Ini sekarang sudah pakai sistem charge ya. Wah, keren. Kemudian, kita lihat. Baterainya ini 3,7V. 2,600 mAh. Dan ini dia sudah 5 GHz. Jadi, Wifi ini atau ini sudah mengeluarkan Wifi 5 GHz ya. Jadi, HP agan harus mendukung Wifi 5 GHz. Oke. Mantap. Keren. Jadi, ini tombol-tombolnya. Untuk reviewnya, nanti kita buatkan videonya khusus ya. Jadi, setelah ini, video ini hanya untuk unboxing saja. Oke. Jadi, untuk bodinya juga, kualitasnya lumayan ya. Oke. Ini ada tombol naik turunkan kameranya juga. Sama seperti BG Spark di sebelah kiri. Oke. Keren. Mantap. Kemudian, selanjutnya. Kita lihat baterainya. Wah. Ini juga baterainya sama. Hampir sama seperti DJI Spark ya. Maksudnya bentuknya ya. Bentuknya hampir sama seperti DJI Spark. Keren. Kita pencet sekali. Wah. Oke. Jadi, kita pencet. Sama seperti DJI Spark. Jadi, kita pencet sekali. Itu untuk melihat kondisi baterainya. Full ataukah habis ya. Wah. Keren sekali ini. Kemudian, baterainya sendiri. Kita lihat ya. Jadi, 11,4 Volt. 1000mAh. Oke. Keren. Mantap. Jadi, cara pasangnya kita coba. Apakah seperti DJI Spark juga? Oh. Keren. Jadi, Ngelepasnya juga sama seperti DJI Spark. Kita coba. Iya. Hampir sama seperti DJI Spark ya. Oh. Keren, 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 keren. Mantap. Oke. Kita masukkan. Nah. Tadi lupa. Ternyata di sini ada. Apa ini? Seperti DJI Spark, betul? Oke. Jadi, Percis seperti DJI Spark ya. Jadi, di belakangnya ada tempat memorinya. Dan untuk, Untuk, Apa ini? Ada, Konektor untuk micro USB ya. Entah untuk nge-charge. Ataukah untuk mendownload hasil videonya. Kita kurang tahu ya. Nanti kita buatkan videonya khusus untuk review ya. Ini video ini hanya unboxing saja. Jadi, keren. Bentuk seperti DJI Spark. Mantap. Dan sudah ada stabilisernya ya. Oke, keren. Oke, selanjutnya. Apalagi di dalam boxnya. Kemudian ini chargernya ya. Charger masih seperti ini. Oke, biasa. Kemudian ini. Ini dapat kabel charger. Kemungkinan. Oh iya. Untuk nge-charge remote-nya ya. Jadi, Kabel charger untuk nge-charge remote-nya. Kemudian. Kemudian. Apa lagi isinya? Kita lihat. Oke, dapat propeller cadangan. Satu pasang saja ya. Hanya satu pasang. Propeller cadangan. Kemudian. Ini juga dapat adapter ternyata ya. Wah, terima kasih. Sudah diberikan adapter. Jadi, tidak perlu beli lagi. Oke, selanjutnya. Ini diberikan kunci L. Nah, kunci L ini mungkin untuk melepas ini ya. Melepas baling-balingnya loh. Bukan. Bukan. Bagaimana ini? Kok kebesaran ya? Jadi, kunci L yang diberikan dengan yang untuk melepas baling-baling sepertinya kebesaran. Kok bisa? Oke, tidak apa-apa. Kita masih punya kunci L yang lain ya. Oke. Selanjutnya. Ini isinya apa? Kosong-kosong. Oke, selanjutnya. Ini ada... Apa ini? Adapternya ya. Jadi, untuk adapter. Adapter hub. Ulangi adapter charger-nya. Nah, ini nanti. Seperti ini. Kemudian kita coba. Kemudian kita coba. Kita coba lepas lagi baterainya ya. Kita lepas baterainya. Seperti ngelepas baterai DJI Spark. Tapi ini memang agak sedikit lebih keras. Oke. Jadi, mengecasnya dia... Oh, seperti ini juga. Keren. Mantap. Jadi, ngecasnya seperti ini ya. Oke. Keren-keren. Nanti kita buatkan reviewnya sendiri. Oke. Selanjutnya. Ini holder HP-nya. Holder HP. Kita pasang. Di sini. Holder HP-nya. Bagaimana cara pasangnya. Oke. Ternyata seperti itu pasangnya. Oke. Sip. Keren. Jadi, untuk tempat HP-nya. Ini sepertinya HP. HP mungkin... Untuk 8 inch. Kayaknya masuk ya. Untuk 8 inch. Sepertinya masuk ini ya. Oke. Karena lumayan besar ini ya. Tapi kalau untuk tablet kayaknya nggak masuk. Oke. Wah, mantap ternyata. Dero-nya ini. Oke. Mungkin untuk unboxing. Video unboxing. Oh, sebentar. Satu lagi. Ini ternyata... Oh, iya, iya. Di samping-sampingnya ini ada lubangnya. Ya. Jadi, di samping-samping ini ada lubangnya. Seperti lubang angin. Oke. Model bentuknya semuanya hampir percise sama. Seperti DJ Spark ya. Oke. Jadi, nantikan video review kita tentang JJRC X9 Heron ini. Jangan sampai ketinggalan ya. Review video kita ini. Jadi, untuk saat ini hanya kita buatkan video unboxing saja. Oke, mantap. Dari segi... Bentuknya. Kemudian dari segi bodi dan lain sebagainya. Sudah... Cukup bagus ya. Di kelas toys. Sangat bagus. Oke, mungkin itu saja untuk sharing tentang unboxing JJRC X9. Nantikan video review tentang JJRC X9 Heron ini ya. Oke, demikian. Terima kasih. атиh... Tragik...